Assalamualaikum Siang belum begini tiba-tiba aku kepikiran nih sama main magnetan-magnetan begini Setelahnya juga kepikiran nih Bukannya magnet itu bisa tolak menolak Kok disitu gak terjadi sih? Jadi dahulu kala orang Yunan itu sedang menambang batu di Magnesia teman-teman Nah lalu tanpa sengaja mereka menemukan batu ajarib Yang bisa menarik benda magnetis di sekitarnya Pada akhirnya benda itu dinamakan magnet teman-teman Jadi kalau kita lihat berdasarkan video tadi ya Magnet merupakan benda yang dapat menarik benda-benda di sekitarnya Menarik gimana? Langsung aja kita bahas Magnet ini hampir sama nih sama metan teman-teman Bahkan udah ada namanya sendiri yaitu metan magnet Atau area di luar magnet yang terpengaruh oleh kaya magnet Magnet itu sendiri juga memiliki dua kutub yaitu kutub ketarat dan kutub selatan Intraksi antara magnet yang terjadi pun ada Juga hampir sama seperti materi sebelumnya yaitu metan krik Jika dua kutub yang berbeda saling perdekatan Maka akan saling perdekatan atau tarik menari Sedangkan sebaliknya jika kutub yang sama perdekatan Maka akan saling tolak menolak Seperti yang tadi disebutkan yaitu metan magnet Metan magnet itu juga merupakan pesaran vektor Teman-teman jadi selain punya besar Dia juga punya arah Metan magnet itu bisa digambarkan dengan garis kaya magnet Contohnya jika serbu-serbu besi ditaburkan di sekitar magnet tersebut Maka kelihatan tuh garis-garis kaya magnet Tapi kalau teman-teman mau memvisualisasikannya Tapi tidak punya serbu besi tenang nih Kalian masih bisa menggunakan kompas Caranya yaitu dengan dekatkan kompas dengan ujung magnet Karena jarum pada kompas juga merupakan magnet Jadi dia akan terpengaruh oleh medan magnetnya Selanjutnya jarum akan menunjukkan arah berlawan dari ujung magnet tersebut Di ujung jarum tersebut buatlah sebuah titik Lalu pindahkan kompas ke sisi lain titik tersebut Pastikan juga jarum masih mengarah pada titik Lakukan berulang hingga menyentuh ujung magnet yang satunya Lalu buat garis menghitung titik-titik tersebut Nah itulah garis kaya magnet Jika kalian lakukan berkali-kali Makan jadilah seperti ini Garis-garis ini adalah menghitung magnet teman-teman Jadi semakin rapat setiap garis Maka akan semakin kuat pula kaya magnetnya Ingat rapatan garis ya Bukan jumlah garis Kalau pada gambar kaya magnet yang paling kuat berada pada ujungnya ya teman-teman Oh iya perlu diingat juga Arah dari medan magnet akan selalu keluar dari kutub arah dan masuk laut kutub selatan Setelah diantara garis-garis juga bukan berarti tidak terjadi kaya magnet disana Hanya saja kita tidak menggambarnya disana tuh Selanjutnya garis-garis kaya magnet ini juga dapat berubah sesuai interaksi yang terjadi Contoh saja jika dua kutub yang berbeda didekatkan maka garis-garisnya akan seperti ini Dan jika kutub yang berlawanan akan seperti ini Sebelumnya sudah disebutkan dua sifat kaya magnet yaitu selalu keluar dari kutub utara lalu masuk lewat kutub selatan Dan besarnya kaya magnet ditentukan dari kerapatan garis bukan jumlahnya Selanjutnya garis-garis kaya magnet itu juga tidak berpotongan satu sama lain Garisnya juga kontinu atau tidak akan terputus teman-teman Nah tadi itu kan pengertian magnet Sekarang kalian penasaran gak sih gimana cara membuat magnet Ada tiga cara sederhana nih yang bisa kalian praktekkan untuk membuat magnet teman-teman Yaitu yang pertama dengan elektromagnetik Caranya dengan melilitkan kawat pada paku lalu ujung-ujung kawat tersebut ditempelkan pada baterai seperti ini Lalu paku pun akan menjadi magnet dan bisa menarik benda-benda di sekitarnya Selanjutnya yang kedua bernama induksi Caranya hanya dengan menemelkan magnet pada ujung paku Nah paku langsung bisa menarik benda magnetis di sekitarnya deh Yang terakhir ini caranya hanya tinggal mengosok paku pada magnet Mengosoknya harus searah ya teman-teman seperti ini Setelah itu paku pun sudah dapat bekerja selayaknya magnet Jadi kita udah tau nih apa itu magnet Interaksi antar magnet dan magnet Garis-garis magnet termasuk cara membuat magnet sederhana Apa ada yang kami lakukan coba beritahu kami ya Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih